Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook Nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscribers aku Beliau menanyakan, kak kenapa aku tidak bisa mengirim bintang ke kreator yang lain Udah menggunakan beberapa cara tapi tetap tidak bisa Sudah melihat tutorial juga tidak bisa Oke teman-teman disini aku bakalan kasih tau ke kalian Dan apa sih penyebabnya kalian itu tidak bisa kirim bintang ke kreator yang lainnya Apalagi kalian mau kirim balik gitu ya teman-teman Sebenarnya pertanyaan ini udah lumayan lama ya teman-teman Tapi baru kali ini aku bisa share Karena aku harus teriti dulu ya teman-teman Ini apakah betul jawabannya Karena kita sebagai konten kreator edukasi harus memberikan tutorial yang nyata gitu ya teman-teman Harus ada buktinya Oke sebelum kita membahasnya jangan lupa buat kalian dukung terus channel aku ini Agar aku lebih semangat lagi untuk membagikan tips seputar facebook Serta bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya Nah disini aku gak berlama-lama kita langsung aja membahasnya Sebenarnya aku udah sering membalas komentar-komentar tersebut Tapi kali ini masih banyak juga yang menanyakannya Oleh karena itu aku bakalan spill video ini Oke teman-teman penyebab kalian tidak bisa memberikan bintang kepada kreator yang lainnya Itu karena kreator tersebut menggunakan halaman ya teman-teman Bukan menggunakan facebook profesional Kalau misalkan kita menggunakan halaman kita tidak bisa memberikan bintang Ataupun menerima bintang Makanya kalian lihat kreator-kreator senior yang menggunakan halaman mereka jarang banget Ataupun bisa dibilang sama sekali tidak pernah mendapatkan bintang Oleh karena itu kalau kalian ingin memberikan bintang kepada kreator yang lainnya Kalian gunakan facebook profesional ya teman-teman Karena facebook profil tersebut adalah admin dari halaman tersebut Soalnya kan pada saat kita membuat halaman Kita melalui facebook profil ya teman-teman Dari garis 3 buat halaman Oke teman-teman kalau kalian gak percaya Ini aku udah sekitar kurang lebih 1 bulan membuat halaman ya teman-teman Bahwasannya kita memang tidak bisa memberikan bintang Kalau kita menggunakan halaman Oke kita langsung aja ini dia Oke ini sebagai bukti aja Aku login dulu di aplikasi facebook aku yang Rida Adrina ya Yang ini ya coba kita lihat profilnya Nah ini adalah akun facebook aku yang Rida Adrina Oke aku bakalan search halaman aku Namanya itu Mama Adrina Ini aku search Soalnya ini baru aku buat juga kemarin kurang lebih 1 bulanan gitu ya Oke ini aku ketik Mama Adrina Nah ini udah muncul ya teman-teman Langsung aja kita klik Nah ini pengikutnya dan sukanya itu baru sedikit Langsung aja ini adalah reels aku Di pin page ataupun halaman facebook aku ya teman-teman Oke kita bakalan lihat ini aku klik komentar Ya dan disini kalian bisa lihat sendiri tidak ada logo bintang Jadi akun aku ini tidak bisa memberikan bintang di halaman aku ya Cuma ini akun facebooknya halamannya Nggak didaftar di Rida Adrina ini ya teman-teman Ini beda ya Ini halamannya menggunakan akun facebook aku yang Rida Yanti Tapi kalau yang Rida Adrina itu aku belum memiliki halaman Nah ini aku search akun facebook aku yang Rida Yanti Aku mau lihat komentarnya ya Kita akan lihat apakah di komentar tersebut ada logo bintangnya Coba kita klik komentar ya Nah ada kan teman-teman ini adalah akun facebook aku yang profesional Akun facebook Rida Yanti Kalau misalkan Mama Adrina tadi halaman atau pin page-nya Rida Yanti ya teman-teman Sedangkan facebook aku yang Rida Adrina ini belum memiliki pin page ataupun halaman Nah ini udah aku coba beberapa kali melihat di konten-konten aku yang Rida Yanti Itu selalu ada logo bintangnya Karena ini kan facebook profesional bukan halaman Nah itulah tadi teman-teman penyebabnya Ataupun alasannya kenapa kalian itu tidak bisa memberikan bintang kepada kreator yang lainnya Karena yang pertama kreator tersebut mungkin menggunakan halaman Jadi kalau kalian ingin memberikan bintang kepada kreator yang lain sesama FB Pro ya teman-teman Kalian gunakan aja akun facebook profil kalian ataupun FB Pro kalian Nah itulah tadi halaman terbaru aku yang baru aku buat Karena aku kan ingin buktinya gitu ya teman-teman Apakah halaman ini bisa menerima bintang ataupun bisa mengirim bintang Dan ternyata tidak bisa ya teman-teman Tapi kita nggak tahu ke depannya kemungkinan bisa nanti halaman juga seperti facebook profesional ya teman-teman Karena facebook ini kan sering berubah-ubah tampilannya Ataupun kebijakannya ya teman-teman Oleh karena itu kita pantau aja terus di facebook ini Oke teman-teman semoga terjawab ya apa yang aku sampaikan Intinya saat ini yang menggunakan halaman itu tidak bisa menerima bintang Juga tidak bisa mengirim bintang Ataupun kita ini sebagai kreator facebook profesional ingin memberikan bintang kepada teman kita Tapi teman kita menggunakan halaman Kita disitu tidak dapat melihat logo bintang ya teman-teman Makanya kita tidak bisa mengirim bintang kepada kreator tersebut Kalian harus tahu cara memberikan bintang kepada kreator Karena kalau misalkan kalian nggak tahu caranya Itu nanti sekali kirim langsung habis bintangnya teman-teman Jadi caranya itu kalian isi dulu saldo bintangnya Baru nanti kalian bisa ambil semau kalian untuk memberikan bintang kepada kreator-kreator tersebut Nah ini misalkan contohnya itu aku mau memberikan bintang Aku klik komentar ya Dan disini aku klik icon bintangnya yang di bawah itu Dan muncul seperti ini Kalian itu harus isi saldo ya Yang ini di klik ya teman-teman Itu cara kita isi saldo Itu di klik Maka muncul tampilan seperti ini Tinggal kalian pilih aja Kalian mau beli berapa bintang Untuk menyimpan di saldo kalian Nanti kalau udah kalian simpan di saldo Itu bisa kalian ambil sedikit-sedikit Untuk memberikan bintang kepada kreator yang lainnya Apabila kalian langsung klik yang di bawah ini Itu akan hangus Ataupun akan satu kali klik Langsung terkirim sama kreator tersebut Tanpa menyimpan saldo Ataupun isi saldo ya teman-teman Jadi disini ada dua cara Lebih baik kalian lakukan cara yang pertama tadi Kalian klik saldonya Yang ini ya teman-teman Baru kalian isi sesuai yang kalian inginkan Dengan menggunakan pulsa ataupun telkomsel Pada saat kita membeli bintang Itu ada berbagai macam metode pembayaran Tapi disini aku sarankan kalian Lebih baik menggunakan pulsa ya teman-teman Kita mengisi pulsa Lalu kita nanti bisa beli bintang dari pulsa tersebut Oke teman-teman itu aja yang bisa aku sampaikan Semoga ini bisa membantu kalian ya Kenapa tidak bisa memberikan bintang kepada kreator yang lainnya Oke cukup sampai disini Kalau misalkan kalian punya pertanyaan Silahkan komen di bawah Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb